Kelas 9 Curriculum Merdeka kita masuk pada halaman 188 lagi yaitu bagian B Bacalah cerita tentang Timun Emas bagian pertama dan kemudian lengkapi kesimpulan dari cerita tersebut Nah ini ada judulnya Timun Emas Growing Up Berjudul Growing Up itu artinya tumbuh dewasa bagian pertama Nah ini dia ceritanya Pada dahulu kala di sebuah desa Sepasang suami istri sedang bekerja pada pertanian mereka Tanah pertanian mereka ketika mereka melihat sebuah Timun Emas Mereka membukanya dan melihat seorang bayi perempuan di dalamnya Lihat betapa cantiknya dia kata si suami Pasangan itu sangat bahagia Karena mereka sudah lama menginginkan untuk memperoleh seorang anak Tunggu bayi itu milik saya Ada sebuah suara di belakang mereka Suara itu adalah Green Giant atau Raksasa Hijau Oh Mighty Giant Raksasa yang Perkasa atau Tuhan Raksasa lah ya Bisakah kami menjaganya Baiklah jika kamu sangat menginginkannya Kamu bisa menjaganya atau merawatnya Tetapi saya akan mengambil dia kembali ketika dia berumur 17 tahun Saya akan menjadikannya sebagai pekerja pada pabrik saya Nah itu kata si Raksasa Hijau Si istri berteriak dengan bahagia sambil membawa bayi tersebut ke rumah mereka Pasangan tersebut menamakan bayi gadis itu adalah Timun Emas Mereka membesarkannya dengan cinta dan kasih sayang Timun Emas tumbuh menjadi seorang anak perempuan Anak gadis yang sangat cantik dan pintar Beberapa tahun kemudian Si suami istri itu menyadari bahwa mereka hanya memiliki beberapa hari lagi Hingga Timun Emas berumur 17 tahun Mereka tidak ingin si Raksasa mengambil Timun Emas Ibu Timun Emas menanyakan kepada dia Apakah dia ingin bekerja di pabrik si Raksasa atau tidak Timun Emas berkata Bahwa dia ingin melanjutkan pelajarannya atau pendidikannya ke universitas Daripada menjadi seorang pekerja Ibunya Timun Emas kemudian memberikan dia tiga benda ajaib Benda tersebut adalah pensil Sebuah pensil ya Sebuah pena dan sebuah penghapus Nah ini dia memberikan Si ibu berkata Barang-barang ini memiliki kekuatan khusus Untuk membantu kamu untuk melawan atau mengalahkan si Raksasa Pada pagi harinya Si pasang suami istri itu bergegas untuk mempersiapkan benda-benda tersebut Di dalam sebuah tas ya Nah itu dia ceritanya untuk bagian satu Yang bagian C kita lanjut Ini kesimpulan dari Timun Emas part satu Atau bagian pertama Nah Sepasang suami istri ya Ini titik-titik apa isinya Nah ini dia show Itu ya Ada sepasang suami istri ya Melihat seorang bayi di dalam sebuah mentimun emas di pertanian mereka Nah kemudian Mereka ingin seorang anak Mereka sudah lama menginginkan seorang anak Sehingga mereka sangat bahagia untuk menemukan Mereka sangat bahagia saat menemukan seorang bayi Mereka mendengarkan ya Mereka mendengarkan seseorang berkata Bayi itu milik saya Nah suara itu dari Raksasa Hijau Nah kemudian Si Raksasa Hijau Gif gitu ya Memberikan bayi tersebut kepada pasangan itu Tetapi mereka harus mengembalikannya ketika berumur 17 tahun Mereka berteriak dengan bahagia Mereka membesarkan ya Membesarkan dia dengan cinta dan kasih sayang Nah sebelum Timun Emas berumur 17 tahun Pasangan itu ingat ya Remember Akan janji mereka untuk mengembalikan Timun Emas Nah Timun Emas berkata Dia tidak ingin Didn't want ya Dia tidak ingin untuk bekerja di pabrik Dia ingin belajar di sebuah universitas Kemudian yang terakhir Ibunya mempersiapkan Prepare Mempersiapkan beberapa barang-barang magis Untuk bertarung melawan si Raksasa Nah itu dia worksheet 322 Nah ini kelanjutan dari cerita Timun Emas ini Untuk membaca Bacalah Timun Emas bagian 2 Untuk mengetahui keseluruhan dari ceritanya tersebut Nah ini akan kita bahas pada video berikutnya Nah terima kasih untuk sudah menonton Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like videonya Sampai jumpa